Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Darmato Di video kali ini saya akan berbagi Tips Atau saran ya Untuk kamu yang ingin Punya penghasilan Dari blog melalui Layanan jasa review Apa itu jasa review? Jadi pada prinsipnya Jasa review adalah sebuah jasa Yang memberikan Layanan mereview Atau apa namanya Mengenalkan Jadi membuat tulisan Tentang suatu produk Atau bisnis punya orang lain Di blog yang kamu punya Dari aktivitas itu Dari tulisan kamu itu Itu nanti kamu dapat bayaran Itulah singkatnya Review Bagaimana supaya Kamu bisa punya penghasilan Dari membuka jasa review Di blog kamu Baik ya Yang pertama Yang ini yang tip Yang saya lakukan adalah Usahakan tema kamu itu Spesifik ya Tema kamu spesifik Jadi tema spesifik itu Contohnya Misalkan Blog kamu itu membahas Tentang Wisata Ya sudah Wisata saja Gitu loh Nah Nanti tujuannya adalah Orang-orang yang mau review Di blog kamu adalah Orang-orang yang punya Hotel di sekitar Wisata Makanan Dan sebagainya Itu tujuannya Kenapa Konten Blog harus spesifik Tapi kalau misalkan Gado-gado Ya tidak apa-apa juga Ini contohnya Saya sendiri itu Blognya gado-gado Ini contohnya Di blog saya juga Ini Melayani Melayani review Untuk Apa namanya Berbagai macam orang Yang Ingin di review Di website Grup saya Ini contohnya Nanti Ini ada Ini website saya juga Contohnya Ini ada orang review Dia punya usaha Kontraktor kolam renang Nanti di review Di website saya Ini salah satu website saya Ini info saja .net Nanti di sini Yang di Darmanto.com Ini review-reviewnya Contohnya Misalkan gitu Nah Itu seperti itu Nah setelah Konten yang spesifik Atau kalau Gado-gado Gado-gado Gapapa Ini juga nanti Berbulang Website info saja Juga sebenarnya Gado-gado isinya Tapi itu juga Apa namanya Tidak masalah Tapi kalau lebih bagus Yang spesifik Terus selanjutnya Agar Orang Mau Beriklan Atau Mereview Di blog kamu Agar kamu punya Penghasilan Dari blog kamu Melalui jasa review Adalah Kamu mulai Buat konten Jadi Blog yang sudah Kamu buat Itu Diisilah konten-konten Konten-konten Agar Nanti itu Mulai Bisa dikenalkan Kontennya itu Ke orang-orang lain Setelah konten dibuat Rapikan Tampilan blognya Contohnya ini Ini kan sebenarnya Ini dari blogspot Blogspot ini Tak belikan domain Ini ya Domain Terus Tak desain ini Tak desain Dengan tema Tema Magazine Atau tema Website berita Jadi ini Terapikan Supaya Supaya kalau orang Mau review juga Inilah lebih Suka dengan Tampilan blog kamu Nanti Kalau Websitenya rame Tapi desainnya Kurang rapi Itu biasanya juga Mempengaruhi Untuk minat orang Agar review Di blog kamu Selanjutnya Adalah Ketika Kamu sudah Buat konten Sudah mulai Blognya dirapikan Kamu juga Mulai Namanya Atau membuat Penawaran Penawaran ini Contohnya Kayak gini Pasang iklan Saya membuat Penawaran Agar orang itu Tahu Bahwa blog Kamu itu Melayani Bayangkan Kalau kamu Membuat Suatu penawaran Tapi disini Tidak dicantum Belum tentu Semua orang tahu Jadi makanya Kamu buatkan Penawarannya Jadi ketika Kamu ingin Punya penghasilan Dari blog kamu Melalui jasa review Kamu Buat saja Penawarannya Dijelaskan Kalau mau Review disini Itu berapa Contohnya ini Sudah ini Sudah review Mulai 500 ribu Review 500 ribu Per review Itu bisa Bisa nanti Apa namanya Ditulis disini Kelebihan Kelebihan blog Kamu sih Apa Contohnya Disini Contohnya Gini Saya Menawarkan Ini ya Jasa review Itu Kenapa sih Mereka itu Perlu review Di tempat saya Nah kamu Buat penawarannya Contohnya Penawarannya Kelebihan Kelebihan Manfaat menggunakan Jasa review Di blog kamu Itu apa Ini contohnya Kenapa review Di blog saya Misalkan ini Websitenya Sudah rame Atau blognya Sudah rame Banyak membaca Dapat backlink Nah seperti itu Kalau sudah membuat Review Membuat penawaran Penawaran jasa review Selanjutnya adalah Agar kamu itu Bisa punya penghasilan Dari jasa review Di blog Kamu mulai rajin Promosikan Kenalkan aja Layanan ini Share Di share-share Ke facebook Sosmet Apa ya Intinya itu Mempromosikan Itu agar Orang jadi Tahu Ya layanan Kamu Jadi Orang kalau sudah Tahu Value apa yang Ditawarkan oleh Blog kamu Keunggulannya Kenapa mereka Perlu review Di tempat kamu Di blog kamu Kalau nanti Semakin kamu Rajin mempromosikan Keunggulan-keunggulan Kamu Blog kamu Makin dikenal Insya Allah Nanti Orang akan Suka ya Atau akan Mau Mengeluarkan Biaya Untuk review Di blog Kamu Demikianlah Tip yang bisa Saya berikan Bagaimana caranya Agar kamu Punya penghasilan Dari Jasa review Di blog Kamu Semoga Bermanfaat Bermanfaat